Hari Reformasi Karunianya sepanjang tahun ini ya, Bapak-Ibu. Now, today it's a special day because we are celebrating Reformation Day. I was joking with our friends back then. Hey, remember this is Hari Reformasi, bukan Hari Reform. It's very different because it's not just a reformed church, but we celebrate as the big Protestant family. When we will remember, when we will reflect, when we will enjoy again the beauty of the gospel, kita akan menikmati sekali lagi, menghargai, kita akan merenungkan keindahan Injil. Hari Reformasi, Bapak-Ibu lekat dengan lima shola, yaitu sola scriptura, scripture alone, sola gracia, by grace alone, solus Christus, in Christ alone, sola fide, by faith alone, and then soli deo gloria, for God's glory alone. And we will celebrate all the beauty of the gospel in this Reformation Day service. And with that, I would like for us to begin with Saat the Quiet Time. And we will be accompanied by a famous hymn from the Reformation era. This hymn is written by perhaps the most famous person in Reformation history, Martin Luther. Now you might know him as this great theologian, but Martin Luther is also a musician. Martin Luther juga seorang pemusik, Bapak-Ibu. And he said, and I love this, he said, besides the word of God, music deserves the highest praise. Selain firman Tuhan, musik juga butuh kita agungkan. Karena musik menjadi sarana anugerah, kita bisa menikmati Tuhan. So, we want to start with this famous hymn, it's called The Mighty Fortress of Our God. It's a time where Luther was experiencing persecution. It's a time of difficulties and darkness. And then this hymn is written to remind people, to remind Christians about God as strength and refuge. Hymna ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah penjaga kita. Karena di dalam Kristus Yesus, kita aman. Jadi, Bapak-Ibu, mari kita mengambil saat teduh. Let's take a moment for personal quiet time. And I pray that you can also enjoy the hymn, the hymn that will be played by our friends here. Mari kita mengambil saat teduh bersama. Kita siapkan hati kita. Let's take a moment of silence. 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 Mari kita bangkit berdiri, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah reformasi pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapak. karena jalan ke sana telah dibuka oleh pengorbanan penebusan Allah Anak Yesus Kristus. Dan sukacita Injil ini, kebenaran Injil ini, dicurahkan ke dalam hati kita dikurahkan ke dalam hati kita oleh Allah Bapak, Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Rokudus. Amin. You may be seated, church. Shalom. 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 Mari dengan hati bersuka cita di pagi hari ini, kita mau datang dan memuji Tuhan. Mari saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. I invite everyone to stand up. This is the time we gather together to worship and glorify His name. Let us sing this song together. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama. Tiba saatnya. Mari kita bertepuk tangan. Memuji Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari sekenal suku dan bangsa Berdiri di hadapan Berdiri di hadapan Tata anak domba Satu suara Satu suara Menyatakan Keselamatan bagi Allah Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada Anak domba Pujian dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan Kemuliaan bagi dia Selamanya Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari sekenal suku dan bangsa Berdiri di hadapan Berdiri di hadapan Berdiri di hadapan Berdiri di hadapan Tahta anak domba Berdiri di hadapan tahta anak domba Satu suara Menyatakan Keselamatan bagi Allah Keselamatan bagi Allah Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada Anak domba Mari bawa pujian Pujian dan kekuatan Dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi dia Selamanya Bagi Allah Bagi Allah Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada Anak domba Pujian dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi dia Selamanya Kemuliaan bagi dia Selamanya Kemuliaan bagi dia Selamanya This is the day We feel joy in our heart As we join together By the love of Jesus Christ Mari Bapak Ibu kita nyanyikan Bersama dengan suka cita Hari ini kurasa bahagia Hari ini kurasa bahagia Berkumpul bersama Saudara seima Tuhan Yesus yang telah satukan kita semua Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Mari bergandengan tangan satu tangannya lain Bergandengan tangan dalam kasih dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih tujuan Katakan kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Haleluya Bapak Ibu Bapak Ibu Mari sambil kita menyanyikan kembali pujian ini Kita saling bersalam-salaman Satu dengan lain Let's say hi to each other While we're singing this song One more time Hari ini Hari ini Ku rasa bahagia Berkumpul bersama Saudara seiman Tuhan Yesus yang satukan kita Tuhan Yesus Kau satukan kita Tanpa memandang di antara kita Mari saya menang kita bergandengan tangan satu Bergandengan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Katakan kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Haleluya Jemaat yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini Kita akan membaca bersama pengakuan iman kita Pengakuan iman Calcindon Therefore, following the Holy Fathers We all court teach men to acknowledge One and the same son, our Lord Jesus Christ At once complete in Godhead and complete in manhood Truly God and truly man Consisting also of a reasonable soul and body Of one substance with the Father as regards in Godhead And at the same time of one substance with us as regards his manhood Like us in all respects apart from sin As regards his Godhead begotten of the Father before the ages But yet as regards his manhood begotten For us men and for our salvation Of Mary the Virgin, the God-bearer One and the same Christ, Son, Lord, only begotten Recognized in two natures Without confusions Without chains Without deficiencies Without separations The distinction of natures being In no way nulled by the union But rather the characteristics of each nature being preserved And coming together to form one person and subsistence Not as part or separated into two persons But one and the same son And only begotten God from the word Lord Jesus Christ Even as the prophets from earliest times spoke of him And our Lord Jesus Christ himself taught us And the creed of the forest has handed down to us Amen Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Kita bersyukur Kita punya Tuhan Dan Juru Selamat Yang selalu ada buat kita In sorrow He is our comfort In trouble He is our stay Dalam pujian ini dikatakan Dia adalah bunga baku yang paling indah Lily of the value Let's sing this song together Tuhan Yesus sahabatku Percinta dan heran Melebihi segalanya bagiku Bunga baku yang paling indah Yang tumbuh di lembah Mengabuni melucikan diriku Penghibur dalam duka Penghibur dalam duka Menolong yang tergung Kepadanya ku serangkan kuatirku Bunga baku yang paling indah Yang tumbuh di lembah Mengabuni segalanya bagiku Di setiap pencobaan dan duka batinku Dia ada sebagai benteng dan perisai dalam hidup kita Di setiap pencobaan dan duka batinku Ia benteng dan perisai ku tetap Demi dia ku tinggalkan Berhala hatiku Oleh dia ku bertahan dan tegak Digoda oleh iblis Ku takkan menyerah Yesus jamin kemenangan imahku Bunga baku yang paling indah Yang tumbuh di lembah Melebihi segalanya bagiku Takkan membiarkan dan meninggalkanku Aku hidup oleh iman padanya Ia tembok yang berapi Ia tembok yang berapi Di sekelilingku Roti hidup yang membuatku kenyata Kelatih kemuliaanku Nampak wajah Kelatih kemuliaanku Nampak wajahnya Dan berkat sorga Kau melimpahiku Bunga baku paling indah Yang tumbuh di lembah Melebihi segalanya bagiku Melebihi segalanya bagiku Melebihi segalanya bagiku Haleluya Praise the Lord You may be seated church Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Church Now let's take this time to worship Him And come to Him with a humble heart In Christ alone We found our hope And forgiveness of sins Hanya di dalam Tuhan saja Bapak Ibu Kita bisa menemukan pengharapan Yang kekal dan pengampunan dosa Let us sing this song together In Christ alone In Christ alone My hope is found He is my light My strength My strength My soul This cornerstone This solid ground Firm to the firstest drought And storm What highs of love What depths of peace When fears are still When fears are still Seas My comforter My all in all Here in the love of Christ I stand In Christ alone Who took on flesh The fullness of God In helpless being This gift of love And righteousness Scorned by the ones He came To save Till on that cross As Jesus Christ As Jesus Christ The word of God Was satisfied For every sin On me I'll say Here in the dead of Christ Let's take this moment of silence To come to God And confess our sins Mari Bapak Ibu Kita ambil Waktu terdu Untuk berdoa Dan mengaku segala dosa Dan kesalahan kita Kepada Tuhan There in the ground His body lay Light of the world by dark And slain Then bursting forth In glorious day Out from the grave He rose again And as He stands In victory Since curse has lost It's grave on me For I am His And He is mine Bought by the precious blood Of Christ On Christ the solid rock I stand All other ground All other ground Is sinking sand No guilt in life No fear in death This is the power of Christ This is the power of Christ In me From life subscribed To final breath Jesus commands my destiny No power of hell No shame of man Can never Can never plant Me from His hands Till He returns Or calls me home Here in the power of Christ I'll stand Here in the power of Christ We'll stand Here in the power of Christ And now Let us prepare our heart For the word of God Bapak Ibu mari siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita nyanyikan bersama Satu lagu yang baru Dalam lagu ini Mengatakan bahwa Apapun kondisi kita saat ini Apapun masalah Yang kita hadapi saat ini Tuhan Yesus katakan Mari Datang padanya May this song Reminds us In whatever conditions Or whatever problems We have right now We should come to Him Because He loves us He is good And He is faithful Jesus said That if I thirst I should come to Him Jesus said That if I thirst I should come to Him No one else can satisfy I should come to Him I should come to Him Jesus said If I am weak I should come to Him No one else can be my strength I should come to Him I should come to Him For the Lord is good and faithful He will keep us day and night We can always run to Jesus 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 strong and kind Jesus said That if I fear I should come to Him I should come to Him I should come to Him No one else can be my strength I should come to Him For the Lord is good and faithful He will keep us day and night We can always run to Jesus Jesus strong and kind Jesus said If I am lost He will come to me And He showed me on the cross He will come to me For the Lord is good and faithful He will keep us day and night We can always run to Jesus Jesus strong and kind And faithful He will keep us day and night We can always run to Jesus Jesus strong and kind Let's say together Jesus loves me This I know Jesus loves me This I know For the Bible tells me so Jesus loves me For the Bible tells me so Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Amen. Can I invite the kids if I can pray for you? Sunday school kids, come, come, let's pray. And the teachers as well who will accompany them. I see a Charmander again, famous, famous Charmander. Maybe we should dub him, you know, something else. All right, let's pray. Lord Jesus, thank you for these little kids as they go to Sunday school. Please bless them, help them to enjoy your love, know about your love and power and grace and mercy in their lives. Pray for the teachers and the parents or the caretakers so that they accompany them, give them patient wisdom and your heart. Oh Lord, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. All right, off you go. Thank you. Thank you, teman-teman semua. All right. So we are all wearing red and pink. Jadi kami semua rasanya menggunakan pakaian merah. It's not valentine. Bukan maksudnya valentine. Because as you know, valentine is pemilu time. Karena saudara tahu, hari valentine nanti adalah kita akan melaksanakan pemilu. Well, I found out that the traditional color for reformation day is red. Saya baru mengetahui kalau warna tradisional dari hari reformasi adalah merah. Similar with Pentecost. Sama dengan hari Pentecost. The message seems to be that the Holy Spirit comes fresh. Pesannya adalah bahwa roh kudus baru datang. And to kind of, to explode the reformation movement. Dan meledakkan hari reformasi. So that we can celebrate the grace of God, the love of God, and the power of God. Supaya kita bisa merayakan kasih karunia Allah, kasih Allah, dan kuasa Allah. So if you are wearing red or pink. Jadi jika saudara menggunakan warna merah atau merah muda, pink. You can get double portion downstairs. Sudara bisa mendapatkan dua porsi di bawah nanti. Enggak ya, bercanda Bapak Ibu ya. Kita harus share ya. Kan hari ini ku rasa bahagia gitu kan ya. We have to share with everyone. Okay. That's not my sermon. So he's like... Dan itu kotbahnya. Okay. So during college, I used to live in an apartment complex nearby campus. Semasa studi, saya tinggal di sebuah kompleks apartemen dekat kampus. It just took me around 10 to 15 minutes on foot to get to my classes. Jaraknya kurang lebih 10-15 menit untuk sampai ke kelas dengan berjalan kaki. As a result, I always come on class on time. Tentu saja ini membuat saya selalu sampai di kelas tepat waktu. Good student, ya. Jadi saya mahasiswa baik, teladan. So all the teachers here, you will be lucky to have a student like me. Jadi para guru yang ada di sini, saudara akan beruntung punya murid seperti saya. But some of my friends who live in the same apartment complex. Namun teman-teman saya yang tinggal di apartemen yang sama. They're always late. Mereka selalu datang terlambat. My Indonesian friends. Khususnya teman-teman saya orang Indonesia. The class starts at 8. Kelasnya mulai jam 8. And their alarm will go off at 8.05. Weird, right? And all the Indonesians, yeah, I know that. That's weird. This is common, you know? The closer you are to school, the more you arrive late to class. Students, mahasiswa, bener gak ya? Yes, yes, yes. Beberapa mahasiswa menganggukkan kepalanya. Somehow, it's weird, right? The closer you are to school, the more you arrive late. Semakin dekat saudara ke kelas, semakin terlambat Anda sampai ke kelas. I wonder if the same works for the church. Saya bingung apa hal yang sama berlaku dengan gereja. The closer you are to church, semakin dekat saudara dengan gereja, the more you arrive late to. Semakin terlambat saudara datang ke... Yeah, fill in the blanks. Silahkan isi titik-titiknya. Oh, so what's going on? This is just a kind of interesting phenomenon here. Ini fenomena yang menarik yang terjadi. At least with students, maybe I can guess why that is. Setidaknya bagi mahasiswa, saya bisa mengira-ngira yang terjadi adalah... Rumah saudara mungkin dekat, tetapi hati saudara mungkin jauh. Rumah saudara memang dekat dengan kampus, tapi hati saudara jauh dari kampus, saudara tidak mau datang ke kampus. The same thing can happen with regards to faith. Hal yang sama bisa berlaku tentang iman kita. We can appear close to God, but our hearts are actually far from Him. Kita bisa terlihat sangat dekat dengan Allah, tetapi pada kenyataannya hati kita jauh dari Allah. We do things for God, but we are not living like Jesus Christ. Kita melakukan hal-hal untuk Allah, tapi kita tidak melakukan seperti God Yesus. We can be religious, but at the same time, we can be lost. Kita bisa jadi sangat religius, tetapi di saat yang bersamaan, kita jadi orang yang terhilang. Some of the most wonderful people on earth are religious people, ya? Beberapa orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang religius. But at the same time, some of the most dangerous people are equally religious people. Namun pada saat yang bersamaan, orang-orang yang berbahaya tidak kalah religiusnya seperti orang-orang tadi. That's why modern society, modern government prefers to get rid of religion altogether. Itu makanya masyarakat modern berusaha untuk meniadakan agama. See, the reason our relationship with God can be corrupted, alasan mengapa hubungan kita dengan Allah bisa menjadi rusak, is because Jesus Christ stops being the center of our faith. Adalah karena Yesus Christus tidak lagi menjadi pusat dari iman kita. Something else has replaced Him. Ada hal lain yang menggantikannya. We can become a Christless Christian. Kita bisa menjadi pengikut Christus tanpa Christus. That's a weird thing to say, right? A Christless Christian. Hal yang aneh untuk diucapkan, bukan? Pengikut Christus tanpa Christus. How is that possible? Bagaimana mungkin? Now we're going to see in the text, there's a similar thing, not quite the same thing, but a similar thing is going on with the Jews in Romans 10. Ini yang akan kita lihat dalam teks kita, ada hal yang kurang lebih sama terjadi di orang Yahudi dalam surat Roma 10. They know God, but they reject Christ. Mereka mengenal Allah, tetapi mereka menolak Christus. I'm going to read Romans 10, first 2 to 4, and then we'll pray, yeah? Saya akan bacakan Roma 10, ayat 2 sampai 4, kemudian kita akan berdoa. Romans 10, first 2 to 4. Roma 10, ayat 2 sampai 4. We're going to read in English, and then possibly we'll read in Indonesian, yeah? For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God, and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Romans 10, ayat 2 sampai 4. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Christus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Let's pray one more time. Mari kita berdoa. Lord, we have heard your scripture being read, and now we want to humble our hearts so we can learn about it, we can reflect our lives on the basis of your word, and we can we pray that we can see the beauty and the and the might of Jesus Christ through the facts. Help us, Lord, to enjoy your word and enable me, Father, I'm a weak and sinful preacher, so that I'll be able to explain the word of God and preach the gospel this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So in Romans 9-11, Paul is talking about God's plan for Israel. Jadi di Roma pasalnya yang ke-9 sampai 11, Paulus membahas tentang rancangan Allah bagi Israel. I know talking about Israel can be, you know, in this situation can be sensitive. Saya tahu kalau membicarakan Israel sepertinya sensitive hari-hari ini. But we're gonna dig in what's going on back then, okay? Tapi kita akan mencoba lihat lebih dalam apa yang terjadi pada waktu itu. So far in Romans all the way to 9-11, we've learned that salvation comes by faith in Jesus Christ. Sejauh ini kita belajar di Roma 9-11 bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Christus. Gentiles, non-Jews, they can be saved apart from the law. Orang non-Yahudi dapat diselamatkan tanpa menaati hukum Taurat. Now what about the Jews? They have been known to obey and follow the law, right? Sekarang bagaimana dengan orang Yahudi yang selama ini diajarkan untuk menaati dan melakukan hukum Taurat? Can they find righteousness on their own or must they too trust in Jesus? Bisakah mereka mendapatkan kebenaran atas usaha mereka atau mereka juga harus percaya kepada Yesus? So Paul begins by noting how the Jews were devoted to God Paulus mengawali dengan mengatakan bahwa orang Yahudi sangat giat kepada Allah Verse 2 we read for I bear them witness I Paul I bear them witness that they have a zeal for God Ayat 2 mengatakan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah they were serious in obeying and serving God but the text says but not according to knowledge their religious zeal was not driven by true knowledge somehow the law has eclipsed the law maker hukum taurat itu seperti sudah mengalahkan sang pembuat hukum good works have replaced the good news perbuatan baik sudah menggantikan kabar baik what we do is more important than what God has done in our lives one illustration is we can look back in the reformation in the 16th century since it's reformation day so I need to talk about this right so you can learn some history as well and maybe you know get to know this our reformers so the reformation discovered the doctrine of salvation by grace alone through faith alone on the account of Jesus Christ alone so the reformation so the reformers found again the doctrine of salvation through anugrah and the through Jesus Christ right sola gratia sola fide solus Christ and then the joke is and then after they make all the sola they eat at solaria that has nothing to do with reformation okay notice I say the reformers they rediscovered not they are not inventing a new doctrine they rediscovered see salvation in Jesus alone is taught in scripture jadi keselamatan dalam Yesus sudah diajarkan di dalam Alkitab but during that time the doctrine was obscured namun pada masa itu doktrin itu dikaburkan in the days of Martin Luther the Roman Catholic Church too often focus its teaching and practice on a system of salvation through the Church di zaman Martin Luther Gereja Katolik terlalu menekankan pengajaran dan praktik pada sistem keselamatan melalui gereja sebuah sistem keselamatan dimana melalui gereja bukannya melalui Kristus so allow me to be nerdy a bit about this okay because I haven't talked much about you know doctrine and theology when I'm preaching using it so here we go sounds bad but so both Roman Roman Catholic Church and the Protestant Reformers they agree on the person of Jesus Christ jadi baik gereja Roma Katolik maupun gereja Protestan para Reformator setuju pada pribadi Yesus Christus they both agree that Jesus is 100% God 100% man that Jesus is the savior of the world that's why we were confessing we were declaring the Chalcedonian Creed right so there's no debate on the exclusivity of Christ they disagreed not on the person of Christ they disagreed on the work of Christ they disagreed whether faith in Jesus was sufficient to save believers all the way now I know at the risk of oversimplification here's how it works in the Catholic Church in the Middle Age okay so the Roman Catholic Church in the Middle Age not today a bit different okay gereja 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 Katolik di abad pertengahan bukan di zaman sekarang so in the Catholic Church in the Middle Age when you believe and God baptize your past sins is forgiven all your past sins are forgiven so in the so in the so in the so all the past sins you believe in Jesus I repent believe in Jesus everything is forgiven okay but but you still have you are still a mess you still have current sin and future sin what do you do with those the Roman Catholic Church thought that you deal all of those sins via the church so the work of Christ the work of Christ the grace of salvation is applied through the sacraments of the church therefore logically salvation depends on Jesus church and your effort so it's not just Jesus alone is what I'm saying right that's why one author put it like this seorang penulis menuliskannya demikian in Rome's theology there is never solus Christus dalam teologi Roma tidak ada solus Christus Christ alone tidak ada Christus saja in Rome's theology there is only Christus in ecclesia Christ in the church dalam teologi Roma yang ada adalah Christus in ecclesia Christus di dalam gereja or ecclesia in Christo the church in Christ so now you know some Latin cool so it's never solus Christus it will be Christus in ecclesia they will say that the church is the second Christ now the reformers our forefathers para reformator para bapak-bapak kita rejected this scheme menolak pengajaran ini they taught that the person of Christ and the work of Christ is united mereka mengajarkan bahwa pribadi Christus dan karya Christus adalah satu ingat tadi di gereja katolik pribadi Yesus Christus dan karya Yesus Christus terpisah dalam teologi reformasi keduanya disatukan berarti given who Jesus is his work for us is sufficient dengan mengenal siapa pribadi Yesus karyanya cukup bagi kita karena Christus adalah juru selamat maka karyanya cukup jadi ketika kita percaya seluruh dosa kita di masa lalu masa kini dan masa depan telah diselesaikan oleh Yesus Christus itu sebabnya di kayu salib Yesus bisa mengatakan sudah selesai Yesus sudah membayar semuanya Dia bukan hanya membayar uang muka dan menyuruh saudara melanjutkan cicilannya see the reason the reason we protestans we are proud of just believe and you can be saved is because the content of our faith is Jesus adalah karena inti dari iman kita adalah Yesus faith doesn't save iman tidak menyelamatkan Jesus saves through faith Yesus menyelamatkan melalui iman perhatikan Bapak ya agak beda ya so faith our faith our this I believe you know that doesn't save Iman kita ini tidak menyelamatkan Jesus alone saves hanya Yesus yang menyelamatkan through faith melalui iman kita so that's the beauty of the reformation that's what we are being you know passed down to us now let's go back to the text Paul continues by explaining the heart of the heart condition of Jewish people regarding salvation in first three remember Paul said they were zealous right so in verse three he kind of explained more for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own they did not submit to God's righteousness so they were ignorant of the righteousness of God let's define the righteousness of God quickly mari kita definisikan apa ini maksudnya kebenaran Allah the righteousness of God is God's saving activity that brings people into right relationship with himself kebenaran Allah adalah aktivitas keselamatan Allah yang membawa seseorang ke dalam hubungan yang benar dengan dirinya kurang lebih secara sederhana kebenaran Allah adalah aktivitas yang dilakukan Allah untuk membuat segala sesuatunya dibenarkan jadi kebenaran Allah membuat segala sesuatunya jadi benar tapi mereka tidak peduli pada itu dalam kacamata Alkitab dalam perspektif Alkitab ketidaktahuan atau ketidakpedulian bukan berarti tidak memiliki pengetahuan sama sekali ini justru berarti secara sengaja menolak kebenaran dari Allah the Jews saw Jesus but rejected him as Savior and Messiah dalam hal ini orang Yahudi melihat pribadi Yesus tapi menolak Yesus sebagai Mesias that's why I like to define sin as eating the hands that gives you biting the hands that gives you food jadi saya mendefinisikan dosa sebagai menggigit tangan yang memberi makan saudara dosa buat saya itu air susu dibalas air tuba sin for me is milk yeah I don't know what's that but sin is not like I don't want to follow God I will disobey God's rule that's not sin okay that's very shallow dosa bukanlah sekedar saya tidak mau mengikuti Tuhan yeah disobey atau tidak menanti Allah but you have the grace of God and you reject that Jesus came and you rejected him yesus datang tapi saudara menolak makanya saya bilang air susu dibalas air tuba that's what he said I don't know in English I think menggigit how do you say biting the hands that feeds you right maybe the similar understanding so but for for the sake of this 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 I think it's a good time now to stop and reflect this simple question who is Jesus to you in your real life not Jesus in your head not Jesus in your confession but Jesus in your daily living how do you treat Jesus this is not a simple question at least it's not simple for me for instance how many of you have a husband or a wife but you don't treat them like a spouse but maybe you treat them like a roommate you know like he or she is my spouse but I don't treat him as such I treat him or her like a burden maybe or a roommate how many you have have pets but don't treat them like your very little friends but treat them like a spouse right you know I'm saying kadang-kadang ada ya orang yang punya binatang itu sayang banget seperti kayak pasangannya I'm sorry sometimes there's people who really love their pet but and treat them like their spouse we know that this is our spouse or our kid but sometimes we don't treat them like who or she is right kita tahu dia adalah pasangan kita anak kita tapi kita tidak memperlakukan sebagaimana mestinya similarly we may know and we may confess that Jesus is savior but don't treat him as such demikian juga kita kita bisa mengetahui dan mengaku Yesus adalah juruselamat tetapi tidak memperlakukan dia sebagaimana mestinya selayaknya we don't rely on him kita tidak mengandalkan dia we don't worship him kita tidak menyembah dia we don't treasure him kita tidak menghargai dia kita suka kalau ada dia di sekitar kita kita suka kalau dia ada di samping kita saat hidup kita berjalan tidak baik namun Yesus bukanlah segala-galanya bagi kita saya menyampaikan demikian karena bagi saya Yesus belum menjadi segala-galanya itu sebabnya lagu yang tadi kita nyanyikan Tuhan Yesus sahabatku it's talking about Jesus as the greatest the fairest paling indah so the song is talking about that Jesus is like this precious and beautiful flower lagunya dalam lirik bahasa Inggrisnya yang asli mengatakan bahwa Yesus adalah yang paling indah di dalam kehidupan kita so who is Jesus to you in your real life jadi siapa Yesus dalam kehidupan saudara sesungguhnya now the Jews thought that the Jews thought that Jesus can't make things right they think that obedience of the law that's what make things right orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Yesus tidak bisa membuat segala sesuatu menjadi benar tapi ketaatan mereka kepada Taurat lah yang sanggup that's why it says they seek to establish their own righteousness itu sebabnya dituliskan bahwa mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri instead of relying on Christ they are relying on their own religious efforts bukannya bersandar pada Christ tetapi mereka bersandar pada usaha mereka instead of putting their faith in the cross and the empty tomb they put their faith in their nationality in their Jewishness bukan yang menempatkan iman mereka pada salib dan kubur yang kosong mereka meletakkan iman mereka pada kesukuan mereka ke Yahudian mereka but I think this is misguided tentu saja ini salah somehow I'm reminded of the story of the woman who had been bleeding for 12 years saya teringat pada kisah wanita yang mengalami perdarahan selama 12 tahun she spent all the money that she had dia menghabiskan segala uang yang dimilikinya she saw so many doctors dia pergi ke berbagai macam tabib atau dokter she hoped that all these doctors can make her better dia berharap bahwa tabib-tabib ini bisa menyembuhkan dia but the story says she actually got worse tapi kisahnya justru menceritakan kondisi dia bertambah parah similarly apart from Christ demikian juga di luar Christus our good works can make us a worse person perbuatan baik kita hanya akan membuat kita menjadi orang yang lebih buruk you know sometimes that's why you see people who are religious can be very difficult people right itu sebabnya kadang saudara bisa menjumpahi orang-orang yang paling religious adalah orang-orang yang paling benceno thank you thank you Surabaya I think I've I've said this before but there's a person who said ever since I become a Christian I become a bad listener as he said because suddenly she has all this bible theology just to you know I'm the I'm the I'm the most right person in this room karena dia memiliki berbagai macam pengetahuan teologis dan merasa dia yang paling benar ironic isn't it ironis but doesn't mean that we just throw away the law bukan berarti kita kemudian menyingkirkan hukum Taurat that's why in the final verse it says Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes Jews and Gentiles when they submit to Christ they can submit to Christ because Christ is the end of the law the end can mean termination or goal tujuan akhir disini bisa berarti pemutusan atau tujuan itu sendiri so Paul is basically saying Christ is the end of the law he brings the era of the law to a close jadi Paulus menyiratkan bahwa Christus adalah akhir dari hukum Taurat yaitu Christus mengakhiri sebuah era Christ is like the goal of the law he is what the law anticipated and pointed forward Christus adalah tujuannya berarti dia lah apa yang dinantikan dan ditunjuk oleh hukum Taurat dengan kata lain faith in Christ has ended our religious efforts to get right with God Iman kepada Christus sudah menyelesaikan menuntaskan usaha religius kita let me repeat that faith in Christ has ended our religious efforts to get right with God biar saya ulang Iman kepada Christus sudah menuntaskan usaha religius kita agar dibenarkan dihadapan Allah I think all of us is familiar with this but I just want to preach this again not just because it's in the text and by the way I did not choose the text for the day somehow it fits with reformation and I've seen many-many times the scripture just fits with the condition in the church and berulang kali saya justru melihat bahwa teks Alkitab justru bisa sesuai dengan keadaan kita hari ini so I think as protestant especially atau orang Kristen bukan Katolik right in this room jadi sebagai orang-orang protestant orang-orang Kristen we know that when we have faith in Christ we are right with God that's all that matters kita tahu bahwa ketika kita beriman kepada Christus kita dibenarkan di hadapannya but I believe that we do need to hear this so that it can get rooted in our hearts tapi saya yakin kita perlu mendengarkan ini supaya benar-benar bisa makakar dalam hati kita that our relationship with God is found in Christ and is sustained by Christ bahwa hubungan kita dengan Allah ditemukan dan ditopang oleh anugerahnya that my good works doesn't make God love me more usaha baik saya perbuatan baik saya tidak kemudian membuat Tuhan menjadi lebih mengasihi saya that my sins will make God love me less dosa-dosa saya tidak berarti kemudian membuat Allah kurang mengasihi saya God loves us Christians the same Allah mengasihi kita sama His love doesn't change because He loves us in Jesus Christ Jesus is truly ours and we are His see don't look at Jesus as someone outside of you that someone you need to copy seseorang yang harus saudara tiru if I can live like Jesus God the Father will shower me blessing jika saya bisa hidup seperti Yesus Allah kemudian akan memberkati saya if I fail to live like Him then there's gonna be so many you know bad things happening jika saya gagal mengikuti Christus maka akan ada banyak malapetaka dalam kehidupan saya Jesus is not just an example Jesus is a gift Jesus adalah kasih karunia bagi kita hadiah buat kita He belongs to us and we belong to Him Dia adalah milik kita dan kita adalah miliknya Jesus doesn't just offer forgiveness Yesus bukan hanya menawarkan pengampunan He gives us His life Dia memberikan hidupnya So I think I forgot who said God is a self-donating God Saya lupa siapa yang mengatakan tapi ada kutipan Allah adalah Allah yang berderma Self-donate Allah yang mendonasikan dirinya So you know So it's His relationship Our relationship with God is truly secure in Christ That's what I'm saying Jadi hubungan kita dengan Allah sungguh-sungguh aman So what does this mean for us now Apa kemudian bagi kita hari ini I want to talk to two groups of people as the end of my sermon Saya mau bicara kepada dua kelompok orang untuk menutup kotbah saya Beberapa dari saudara mungkin terlihat baik-baik saja tetapi saudara sadar bahwa sebenarnya tidak Dari luar semuanya tampak baik-baik saja saudara memiliki saudara memiliki pekerjaan saudara memiliki keluarga saudara melayani di gereja dari luar semuanya terlihat baik-baik saja dan orang-orang lain mengatakan saudara adalah orang yang baik tapi saudara tahu jauh dilubuk hati saudara bahwa saudara tidak baik now you may or may not believe in Jesus saudara mungkin percaya atau tidak percaya pada Yesus but one thing for sure you are hurting right now namun satu yang pasti saudara sedang terluka you are struggling right now saudara sedang kesulitan you are living in sin saudara sedang hidup di dalam dosa you are far from God saudara jauh dari Allah you are lonely you are lost saudara sendirian dan saudara terhilang for you I want to say bagi saudara saya ingin mengatakan Jesus is here for you Yesus ada di sini bagi saudara stop hiding berhentilah bersembunyi surrender to Christ berserahlah kepadanya you know as a song that we just sung if you are lost Jesus will come to you sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi jika saudara terhilang Yesus akan menghampiri saudara he showed that on the cross dying for his enemies dia menunjukkan itu di kayu salib dengan mati bagi musuh-musuhnya Jesus proved his worth by rising from the dead dia membuktikan dirinya dengan sanggup dengan bangkit dari kematian so he can defeat whatever demons or darkness that you are facing supaya saudara bisa mengalahkan iblis dan sisi gelap yang saudara hadapi so Jesus is here for you jadi Yesus ada di sini bagi saudara now some of you you are you look okay it's the same you look okay today beberapa dari saudara saudara terlihat baik hari ini but you are anxious tapi saudara gelisah you wake up every morning and you feel unsure about yourself saudara bangun setiap pagi dan merasa tidak yakin pada diri saudara sendiri you wake up every day feeling unworthy feeling ashamed saudara bangun setiap pagi dan saudara merasa tidak layak merasa malu pada diri saudara sendiri that what you are doing is not enough bahwa apa yang saudara lakukan sepertinya tidak cukup that you are not strong enough bahwa sepertinya saudara tidak cukup kuat you are not successful enough mungkin saudara tidak cukup sukses you are not smart enough you are not resourceful enough tidak cukup pintar tidak cukup daya you are not spiritual enough saudara mungkin tidak cukup rohani to take on the world untuk bisa mengalahkan dunia and somehow when you look at everybody everybody else seems to know what they are doing except me entah mengapa ketika saudara melihat orang lain semua orang sepertinya mengerti apa yang mereka lakukan kecuali saudara everybody seems to have what it takes but you are just hanging in there sepertinya semua orang bisa melakukan segalanya tapi saudara hanya bertahan disitu just a little push in life will send you off the cliff satu dorongan kecil saja akan membuat saudara terjatuh dari tebing kehidupan maybe a little sickness a little money problem mungkin sakit yang biasa sedikit kesulitan keuangan a little failure a little rejection sedikit gagalan atau sedikit penolakan just a small dose of bad things and you will question God and his goodness hanya satu dosis kecil keburukan dan saudara akan mempertanyakan tentang Allah bagi saudara saya ingin berkata Yesus cukup bagi saudara pernahkah saudara bercermin dan bertanya pada diri saudara apa yang saudara lihat seperti ketika saudara melihat teman saudara atau pasangan saudara apa yang saudara lihat misalnya saya bertanya kepada Caroline apa yang dia lihat dalam saya dia mungkin akan berkata I'm a husband I'm a preacher saya seorang pengkotbah saya dari Madiun so many identities ada begitu banyak identitas it's the same with all of you when you look at yourself in the mirror sama halnya dengan saudara ketika saudara bercermin you see as oh I'm the businessman saudara melihat diri saudara sebagai seorang pengusaha oh I'm the mom oh saya seorang ibu I'm the teacher I'm the husband saya seorang guru saya seorang suami I'm the straight-A student saya seorang siswa teladan I'm the engineer I'm the designer I'm the pastor saya seorang mekanik saya seorang designer saya seorang pendeta I want to tell you those identities tapi saya ingin berkata kepada saudara identitas-identitas itu it's real itu nyata but the most important identity is that you are a child of God tetapi identitas yang paling penting adalah bahwa saudara adalah anak Allah the real you is a child of God diri saudara yang sesungguhnya adalah anak Allah the most important thing about you the most important thing about you is not your income but that you are in Christ you know what I'm saying? hal yang paling penting tentang saudara bukanlah penghasilan saudara tetapi bahwa saudara ada di dalam Christus can you say that the most important thing about yourself is not the things that you are proud of in the world but the most important thing about myself is that I belong to Christ and He belongs to me bisakah saudara kemudian berkata pada diri saudara hal yang paling terpenting bukanlah apa yang saya lakukan tetapi bahwa saya menjadi milik Allah so surrender your ideas of success jadi serahkan ide-ide kesuksesan saudara so you might need to let go of your need to be perfect all the time lepaskan kebutuhan saudara untuk selalu menjadi sempurna embrace Christ dekaplah Christus and what He has through you dan apa yang sudah dilakukannya bagi saudara Amen I want to close with a time of response saya ingin menutup dengan waktu bagi saudara bisa merespon I will invite Erin, Eva, and Daniel to come again to play us a song as a response to the word of God today but let me help you a bit I'm gonna teach you a simple contemplative prayer so that when you respond to the word of God you know what to do you're not just enjoying the music which I know they are great right? right? so but when we contemplate there has to be something in our mind tapi ketika kita mengkontemplasikan harus ada sesuatu di dalam pikiran kita so during the song that they're gonna play let me suggest this exercise for you jadi sementara mereka memainkan lagunya saya ajarkan satu hal pada saudara is a prayer that's been taught for years in the church ini adalah sebuah doa yang sudah diajarkan bertahun-tahun di dalam gereja it's called the breathing prayer ini disebut breathing prayer doa pernafas doa pernafasan so you breathe in jadi ketika saudara menghirup menarik nafas and then you call on the name of God dan ketika saudara menarik nafas saudara menyebutkan nama Allah let's say name of God and then you breathe out dan ketika saudara mengembuskan nafas you say a God what you want God to do apa yang saudara ingin Allah lakukan so let me help you just make a quick suggestion izinkan saya memberikan satu saran sugesti how about we start like this very simple bagaimana kalau kita mulai dengan begini Lord Jesus son of God kita tarik nafas kemudian kita mengatakan Yesus Tuhan Yesus anak Allah I give you my anger I give you my sin I give you my fear whatever negative emotions or negative pain that you have ketika kita mengembuskan nafas kita kita katakan saya menyerahkan rasa marah saya saya menyerahkan rasa sakit saya apapun yang saudara rasakan sekali lagi Lord Jesus son of God ketika kita menghirup nafas kita katakan Tuhan Yesus anak Allah dan ketika mengembuskan nafas I give you my anger saya menyerahkan amarah saya replace anger with whatever pain suffering darkness struggles that you have keep repeating until the song ends terus lakukan itu sampai lagunya selesai so 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 one more time jadi sekali lagi and I want to give you time to think about what is it that you want to let go to give to God Lord Jesus son of God Tuhan Yesus anak Allah I give you my anger saya serahkan amarah saya I give you my fear saya serahkan ketakutan saya I give you my anxiety saya serahkan kekhawatiran saya I give you my bitterness saya serahkan kepahitan saya I give you my doubt saya serahkan keraguan saya I give you my heartache saya serahkan sakit hati saya apapun itu so as we we hear them play this worship response jadi sambil kita mendengarkan musiknya let's all of us reflect by using this technique mari kita merefleksikan dengan menggunakan teknik ini and then I'll close in prayer setelah itu saya akan menutup dalam doa silahkan teman-teman selamat menikmati 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 Tuhan terima kasih kami menyerahkan segala beban hidup kami segala pergumulan kami di bawah kaki salibmu kami percaya kami percaya akan kekuatan kubur yang kosong engkau Kristus yang duduk di sebelah kanan ala Bapak menyertai mendoakan memperlengkapi memelihara kami sampai pada akhirnya terima kasih Yesus di dalam Yesus di dalam Yesus di dalam kami menemukan sukacita ilahi di dalam mu Kristus kami menemukan kasih yang tanpa batas di dalam mu Yesus kami menemukan kekuatan menghadapi badai dan cobaan di dalam mu Yesus kami menemukan kekudusan di dalam mu Yesus kami menemukan rumah yang kekal tempat yang kekal relasi yang kekal bersama dengan alatritunggal di dalam mu Yesus kami menemukan segala yang kami butuhkan di dalam mu Yesus kami mengakui dosa dan kegelapan kami kami menemukan pengampunan belas kasihan harapan dan kekuatan di dalam mu Yesus sukacita dan harapan you are our hope you are our song nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus from life's first cry to final breath Jesus commends my destiny no fire of hell no scheme of man can ever pluck me from his hand here in the love of Christ we all stand thank you Lord Jesus amen bapak ibu kita akan melanjutkan untuk persembahan we'll continue with the offering seperti biasa bapak ibu bisa melakukan persembahan lewat transfer atau memberikan lewat tunai di dalam amplop dan bapak ibu bisa menyerahkan di kantong persembahan di belakang as usual you can give via online transfer or you can give inside an envelope or you can just give directly cash at the offering box behind you as you leave or right now it's fine too let's just put this number and curious for a moment and by the way there's also another curious behind you if you want to make use of that saya kasih waktu ya beberapa detik biar ini ada supaya bapak ibu lebih gampang jika kesulitan di belakang juga ada curiousnya baik kita akan melihat pengumuman bapak ibu bisa sambil terus memberikan jika masih belum selesai selamat memberi happy giving welcome to reform exodus community this is our church this is our home our warmest welcome to all of you especially to those who join us for the first time if you'd like to connect with us or if you need someone to pray for you please don't hesitate to call these numbers please don't hesitate to call these numbers come and join our online morning prayer every saturday at 5 30 a.m please register yourself through the link here to get more information let's get connected in our discipleship group we have one in our each local church do take note of the day and time for each group let's support one another and grow together as the body of christ shalom jumaat sekalian saya yang bersuka cita ingin mengumumkan bahwa Rek Galaksi Mall akan segera dibuka kebaktian perdana adalah pada hari minggu tanggal 5 November jam setengah sebelas waktu Indonesia bagian barat akan ada ibadah umum remaja dan anak-anak untuk segala usia jadi ajak seluruh anggota keluarga bergabung di dalam ibadah perdana ini tapi sehari sebelumnya Sabtu malam akan ada opening dalam bentuk kebaktian kebangunan rohani dengan tema menang atas kekhawatiran saya mengundang bapak ibu secara sekalian untuk menghadiri acara opening ini tapi apakah acara kita hanya opening? di hari Sabtu? tentu saja tidak jumat sehari sebelumnya dan nanti selama bulan November setiap Jumat dan Sabtu kita mengadakan acara-acara yang sangat menarik dan memberkati banyak orang bekerja sama dengan Grace One Ministry kita akan mengadakan berbagai macam seminar tentang keterpusatan kepada indil seminar yang membahas tentang Cashflow Center Church Cashflow and Pain dan masih banyak tema-tema yang lain yang menarik dan jangan lupa juga masih ada KKR Remaja Pemuda masih ada KKR Anak dan juga Pray and Worship Night bersama dengan tim Reconcile jadi saya sangat bersuka cita sangat excited sekali saya mengundang bapak ibu secara untuk berpartisipasi bagaimana caranya berpartisipasi? yang pertama tentu saja dalam menghadiri acara-acara yang sudah dirancang oleh panitia yang kedua adalah mendoakan setiap panitia dan pembicara dan semua pelayan supaya acara berlangsung dengan lancar dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bapak ibu secara bisa mengajak orang-orang lain terutama yang belum mengenal Tuhan yang masih mencari kebenaran para seekers orang-orang yang belum punya gereja yang ketap atau orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam hal gerejawi atau mungkin mereka yang acu-tacu terhadap hal-hal yang rohani saya sungguh mendorong bapak ibu secara untuk mengajak mereka karena siapa tahu tindakan yang kecil ini mengajak mereka bisa membawa mereka untuk menemukan kebenaran yang sejati jadi sekali lagi mari kita doakan mari kita hadiri dan mari kita undang teman-teman kita keluarga kita untuk memeriahkan acara opening selama bulan November nanti Tuhan memberikan these are all for today happy Sunday and God bless you iya sekali lagi bapak ibu semua selamat pagi dan shalom ya saya bersyukur bisa beribadah bersama di hari reformasi ini dan saya mau mengucapkan selamat datang buat bapak ibu khususnya yang baru pertama kali hadir atau sudah tidak lama mampir ke sini welcome i'm so glad that you can join us especially newcomers and those who haven't been here for a while it's good to see you again bapak ibu khususnya yang baru pertama kali kami rindu bisa perkenalan dan biasanya juga kalau pertama di sini jangan lupa kopi di bawah gratis jadi kalau belum ngambil kopi gratisnya monggo diambil jadi buat yang pertama kali kopinya gratis on us yang kedua kali baru bayar nah tapi senang bisa menyambut bapak ibu semuanya dan saya melihat ada wajah-wajah yang maaf kalau kadang-kadang saya lupa karena sepanjang pandemi kan pakai masker jadi kadang-kadang cuma berkenalan dengan mata dan hidung tapi gak berkenalan dengan bagian mulut dan dagu tapi anyway saya bersyukur bapak ibu bisa beribadah bersama-sama dengan kami semua dan setelah ini kita akan makan siang bersama saya juga mau mengucapkan terima kasih buat bapak ibu semua yang sudah berbagi makanan minuman dan snek kita kasih tepuk tangan buat anda-anda semua ya oke ya nah sebelum saya masuk ke potluck untuk menjelaskan bagaimana ini enaknya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Erin untuk Daniel untuk Eva betul ya Daniel Eva yang hari ini sudah bermain cello dan biola buat kita kita kasih aplaus juga ke mereka memang musik klasik itu menggetarkan hati mentransport ke surga jadi gak cuma suaranya div doang banyak ya banyak ya jadi kita bersyukur bisa sama-sama menikmati anugerah Tuhan lewat musik makanya disini I firmly believe that every element of worship is important from the beginning until the end present worship is not just a warm up for the sermon gitu ya puji-pujian bukan kayak pemanasan puncaknya di firman walaupun firman paling penting tetapi walaupun firman perannya sangat sentral tetapi semuanya Tuhan bisa pakai untuk menanamkan injil dalam hati kita everything every element of worship Tuhan is utilizing that to plan the gospel in our life jadi thank you teman-teman semua juga yang udah pelayanan hari ini kita pinjam reggm satu orangnya ini kita kasih applause juga ini buat dia main di HUT ini Albert gitu ya pertama kali ketemu di lapangan futsal tapi tentu saja saya lebih jago dari dia wah dia jago banget mainnya bapak ibu yang ikut ke HUT masih ingat ya dia yang main juga jadi saya undang dia yuk kita sama-sama meramaikan HUT kita jadi saya bisa ketemu sama teman-teman lain karena dia mewakili reggm sekalian mengingatkan kita semua next week bapak ibu teman-teman Dave dan pak Andrea semua banyak pada sibuk semua ya beberapa Rio juga ya teman-teman kita terlibat dalam mempersiapkan pembukaan reggm dengan seminar dan juga KKR so I want to encourage you all to participate to come to pray for reggm opening service and all of the programs padet banget tapi itulah sukacita kita bapak ibu dari pak yakub sebagai kembala dan majelis hamba Tuhan sukacita buat kita untuk bisa memanggungkan injil ya lewat berbagai macam acara dan program maka mari jumat sabtu minggu selama bulan november bapak ibu bisa pilih mana yang datang bahkan datang semua juga boleh sehingga ketemu pak yakub terus ketemu lagi ketemu lagi jadi bapak ibu mulai minggu depan ya ayo mampir ke reggm dan juga ajak teman-teman terutama yang tinggal di timur mungkin juga bisa mencoba memanfaatkan siapa tahu bisa berjemaat disana it's okay juga karena kita bagian dari keluarga besar regg kalau ke barat terlalu jauh misalnya tapi kalau dari timur jauh-jauh ke barat juga saya seneng banget gitu ya so anyway it's part of regg family mari kita mendukung reggm mulai minggu depan buka gitu ya saya juga mau menambahkan bapak ibu hari ini atau hari ini sampai hari selasa hari terakhir jika bapak ibu mau mendaftarkan anak-anak bapak ibu untuk dibaptis so this is the last three days if you want to register for children baptism ya kita akan mengadakan baptis anak pada minggu 3 desember terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendaftar terima kasih buat yang sudah menyerahkan paperworknya juga nanti selanjutnya akan ada follow up ya kita akan ketemu I will meet up with the parents to to brief you and to you know prepare your children as well gitu ya jadi terakhir sampai hari selasa ya registrationnya sudah ditutup kemudian bapak ibu yang sudah mendaftar diberikan waktu satu sampai dua minggu untuk menyelesaikan semua keperluan paperworknya karena butuh dua minggu untuk mempersiapkan akte dan lain sebagainya begitu ya dan terakhir bapak ibu potluck tentang potluck pertama-tama sekali lagi saya berterima kasih untuk semua yang sudah dibawa saya gak tahu nih dibawah ada apa aja memang sih sudah ada list-list thank you siapa tahu di bawah ada kejutan-kejutan tapi yang pasti saya mendorong bapak ibu untuk mengambil secukupnya saya mendorong bapak ibu juga untuk mendahulukan teman-teman yang senior ya sehingga mereka bisa ambil duluan kemudian bapak ibu toilet nah di bawah hanya ada satu toilet bapak ibu sepertinya kalau semua pakai toilet itu bersamaan agak sulit ya jadi saya mendorong bapak ibu jika masih kuat yang masih kuat dan oke kalau mau ke toilet monggo bisa pakai toilet lantai dua ya so if you can go up the stairs please use the toilet on the second floor supaya kita berimbang karena kalau enggak nanti akan kesulitan pemakaian toilet di lantai satu ya bapak ibu ya by the way di lantai ini mungkin bapak ibu gak tahu toiletnya sebetulnya ada tiga yang laki di sana perempuan di sana tapi disitu juga ada jadi disitu juga ada satu toilet di lorong ke ruang bayi begitu ya jadi yang bapak ibu bisa naik ke lantai dua mungkin anak-anak muda ya jangan mohon pakai toilet lantai dua aja sekalian di atas ketemu sama mas Amir yang biasa masih nongkrong disini mereka pintar menyendiri karena makanannya dihabisi sendiri oke ya jadi itu saja mari kita nanti sama-sama menikmati potluck jangan pulang dulu kita beramah-tamah saling mengenal satu sama lain dan kita bisa menikmati berkat Tuhan bersama-sama baik itu saja yang saya mau sampaikan mari bapak ibu kita bangkit berdiri kita akan tutup dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk sepanjang ibadah ini we are grateful that we can sing songs to you we can declare our faith we can confess our sins we can listen to your mighty word and we can give for the kingdom of God please bless this offering oh Lord to help people to expand your kingdom to answer people's needs and also as for us as a spiritual discipline to give cheerfully unto the Lord bless this offering and bless our leaders who's gonna organize it so that this offering can truly be pleasing to you thank you Lord Jesus and thank you again for the opportunity for us to celebrate Reformation Day together just wanna pray for everyone in this room with our burdens with our struggles with our darkness with our sins again Lord I pray that you will come to us that you will come to us in a way that is real and meaningful and sustainable hambamu berdoa ya Bapak biar engkau boleh datang kepada kami karena kami gak mampu datang kepadamu datang kepada kami dan bawalah penyembuhan kekuatan dan harapan apapun pergumulan kami kegelapan kami dosa kami kehancuran kami biarlah Kristus yang menyembuhkan Lord again we lift up to you God our lives and thank you for purchasing us thank you for redeeming us thank you that you are our God and Savior our good Father thank you that you are strong and kind for us inilah doa kami ya Bapak kami serahkan semuanya dalam Tuhan Yesus Kristus suruh selamat kami yang hidup amin mari kita berikan pujian yang terakhir kita menyanyikan doksologi glory be to God the Father glory be to God the Son glory be to God the Spirit the Spirit Jehovah three in one glory, 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 glory while eternal eternal ages run glory be to God the Father glory be to God the Son glory be to God the Spirit the Spirit the Spirit Jehovah three in one glory, 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 glory while eternal ages run mari jemani dikasih Tuhan sebelum pulang sebelum makan bersama dan diutus kembali ke dunia sebagai duta-duta Kristus terimalah berkatnya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus kasih dari Allah Bapak persekutuan dengan Allah Rokudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya amin silahkan duduk Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu di bawah selamat hari minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati